Pemirsa nama Tri Risma hari ini menjadi salah satu nama yang diunggulkan untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. PDIP sebagai partai yang menaungi Risma hingga saat ini perlu menentukan kandidatnya untuk maju dalam Pilgob. Sebagai mantan Wali Kota Surabaya dan saat ini menjadi Menteri Sosial, nama Risma dianggap memiliki kemampuan untuk mengimbangi Kofifah Indar Parawansa yang kembali akan maju dalam Pilgob Jatim. Pengamat politik dan dosen komunikasi politik UB, Verdi Firmantoro, menilai bahwa nama Tri Risma hari ini memiliki potensi yang kuat untuk menjadi kandidat Gubernur Jatim pada Pilgob 2024. Risma memiliki rekam jejak mentereng sebagai Wali Kota Surabaya yang kemudian berlanjut menjadi Menteri Sosial. Nama Risma dapat menjadi calon yang diusung oleh PDIP dalam Pilgob Jatim yang dianggap mampu mengimbangi nama besar Kofifah Indar Parawansa. Meskipun Bu Kofifah dan Mas Emil ini potensi menangnya cukup besar, karena selain pertahanan didukung oleh Koalisi Indonesia Maju yang tentunya saat ini menjadi sentrum kekuasanya ke sana. Tapi melihat dari tentunya tanggapan respon dari Bumekawati kemarin bagaimana beliau memberikan komentar-komentar, saya kira basis upaya untuk memberikan narasi kompetisi itu akan dijalankan. Utamanya di Pilgada-Pilgada ini. Jadi artinya pertarungan politik ke depan saya membacanya adalah pertarungan pendukung Pak Jokowi tetap, pendukung Pak Jokowi tetap sama kemungkinan yang dalam tanda kutip itu anti, bukan anti dalam artian menolak total, tapi anti dalam artian tidak sepemahaman dengan garisnya. Jadi saya kira beri perjuangan dalam Pilgada Jawa Timur ini tetap mengusung calon sendiri. Tentu sementara ini yang cukup relevan dengan konteks asalnya, dengan konteks bagaimana beliau dibesarkan dalam konteks kepemimpinannya, itu ya figur Burisma. Selain memang figur Burisma dalam konteks ini sama-sama perempuan, kalau kemudian ingin menandingi sosok Bu Kofifah. Jadi itu, bedanya hanya kemudian Bu Kofifah lebih kemudian mewakili basis istilahnya religius, karena memang bagian dari Nahdlatul Ulama, kemudian dari partai-partai yang kemudian sebenarnya apa, relatif perjalanan Bu Kofifah itu di ranah religius. Kemudian kalau Bu Burisma lebih kemudian menonjolkan aspek nasionalis dalam konteks ini, mewakili partai BDI Perjuangan. Saya kira itu sebagai dasar apakah kemudian Pilkada Jawa Timur ini kemudian akan melawan kota kosong, saya kira tidak BDI Perjuangan utamanya, saya kira... Dalam Pilkub Jawa Tim 2024 ini, Verdi juga melihat adanya aroma rasa pilpres, di mana Koalisi Indonesia Maju sudah menentukan pilihan kepada Kofifah, dan tinggal menunggu calon dari partai besar, yaitu PDIP dan PKP. Terima kasih telah menonton!